Intro Angka kematian akibat pandemi COVID-19 setiap hari terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut presentasi kematian terbanyak menyerang para lansia. Guna membantu para lansia melawan COVID-19. Muncul gerakan untuk lansia di bulan Ramadan yang digagas beberapa pihak yang peduli. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat pandemi COVID-19 setiap hari terus bertambah. Sejauh ini virus corona lebih banyak menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, angka kematian paling banyak terjadi pada penderita yang berusia 80 tahun ke atas. Dengan persentase lebih dari 22 persen. Sistem imun sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda menjadi alasan. Mengapa lansia rentan terserang COVID-19? Guna membantu para lansia selama situasi pandemi COVID-19, PT Hains ABC Indonesia meluncurkan gerakan untuk lansia di bulan Ramadan. Inisiatif ini merupakan kolaborasi sosial Hains ABC dengan Alphamart, Alphamidi, dan Foodbank of Indonesia FOI. Managing Director Kraft Hains ABC Indonesia dan Papua Nugini, Stephen Debra Bandere, mengajak masyarakat Indonesia bergabung dalam gerakan ini. Dengan membeli setiap produk ABC di Alphamart dan Alphamidi, konsumen menyumbangkan seribu rupiah bagi gerakan ini. Dengan membeli setiap ini, kita ingin membeli setiap bergabung dalam Indonesia. Dan juga, percayaan dari Alphamiden ABC adalah untuk membeli Indonesia. Dan itu adalah apa yang ini akan membantu kita melakukan. Jadi, kita akan membeli setiap produk dari Alphamiden ABC yang membeli di Alphamiden Minimarket Channel. Kita akan membeli setiap 1,000 rupiah. Tapi, kita akan membeli setiap orang yang benar di Indonesia. Kita akan membeli setiap orang yang benar di Indonesia. Alphamart sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan pelanggan setiap hari menyambut baik gerakan ini. Apalagi selama pandemi COVID-19, serta masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, Alphamart tetap buka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Respon konsumen kita lihat cukup baik, karena mereka juga menyadari bahwa partisipasi dalam kegiatan keinginan posisi seperti ini, dalam memberikan yang terbaik buat lansia adalah sangat diperlukan. Karena jiwa kita adalah gotong royong sebagai bangsa, saatnya saat ini kita berpasir partikerasi dengan baik. Untuk perusahaan sendiri, Alphamart dan Alphamidi menjamin kesiapan stok kita, terutama dalam masa Ramadan ini, dan ke depannya untuk dapat selalu terjaga. Berikutnya kami juga memastikan yaitu harga kita tetap normal. Tidak ada lonjakan harga, tapi bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat harga yang selalu terjangkau oleh masyarakat. Gerakan ini dimulai sejak 16 April hingga 31 Mei 2020 mendatang. Melalui gerakan untuk lansia di bulan Ramadan ini, Heinz ABC akan mendonasikan 7,5 miliar rupiah bagi para lansia selama musim pandemi COVID-19 ini.